Pemerintah berencana meningkatkan hilirisasi komoditas mineral dan non-mineral untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan negara. DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan, khususnya pada hilirisasi nikel, sehingga negara bisa mendapatkan penerimaan yang maksimal. Pada pidato kenegaraannya, dalam sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebut hilirisasi berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita hingga 153 juta dolar Amerika dalam 10 tahun. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan berharap hilirisasi nikel yang telah dimulai sejak tahun 2020 ini dapat mulai membuahkan hasil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Program hilirisasi yang kemudian sudah dilajalankan, mungkin di tahun 2024 yang akan datang, itu sudah kelihatan bisa mendorong mungkin meskipun belum terlalu optimal, tapi sudah bisa memberi harapan mendorong pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih kuat. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulianto menyebut masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam hilirisasi nikel, mulai dari dokumen, tambang, hingga ekspor ilegal. Penerimaan negara dari ekspor nikel olahan juga dinilai belum maksimal. Tahun 2019, negara hanya mendapatkan Rp17,96 triliun atau hanya 3,5 persen dari total pendapatan Rp510 triliun. Mulianto meminta pemerintah membentuk regulasi yang matang dan meningkatkan pengawasan agar penerimaan negara bisa maksimal. Regulasi punya, jalankan dengan baik, dengan konsisten dan buat pengawasan yang kokoh. Karena kita mengusulkan dibentuknya Satgas Komprehensif, Satgas Terpadu Lintas Kementerian agar bisa mengawal ini. Termasuk kita usulkan agar dibentuk dirjen penegakan hukum di keputusan SDM. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.